Gantongi pemain keturunan grade A, ahli diserang Timnas Indonesia di Benahi. Atasi masalah perwasitan, Erik Thohir datangkan wasip Jepang. Temui talenta asli Indonesia, Kode Indre Shofri Boyong, pemain Qatar ke Timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Atasi masalah perwasitan, Erik Thohir datangkan wasip Jepang. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erik Thohir, yang juga memberikan atensinya kepada dunia perwasitan sepak bola Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Erik Thohir membagikan momen pertemuan yang dikelar oleh PSSI bersama perwakilan wasip Jepang Football Association. Dalam pertemuan tersebut, Erik Thohir membahas bagaimana pentingnya pembendahan wasip Indonesia. Sebagai bagian dari pembendahan wasip Jepang Bola Indonesia, beberapa waktu lalu, PSSI telah bertemu perwakilan wasip Jepang Football Association. Tulis Erik Thohir Dalam pemoparannya, Erik Thohir menjelaskan bahwa selama 4 tahun ke depan, PSSI sudah mempunyai rencana yang menurutnya membutuhkan bantuan dukungan dari perwasitan. Berupa wasip sebanyak 2 orang dengan durasi full time. Tak hanya itu saja, Erik Thohir juga sudah memberikan sebuah jaminan ekonomi yang cukup dan menyiapkan asuransi penuh untuk kedua wasip yang dimaksud. Cara tersebut bentuk perhatian PSSI bagi dunia perwasitan Indonesia, khususnya di sepak bola dalam memberikan fasilitas yang lebih advance dan profesional. Terlebih selama ini, wasip Indonesia kerap mendapatkan stigma buruk akibat banyaknya mafia di tengah liga yang bergulir. Erik Thohir sendiri telah menegaskan akan memberantas hal tersebut guna menciptakan kemajuan sepak bola tanah air. Temui Talenta Asli Indonesia Kode Indra Shafri Boyong Pemain Qatar ke Timnas Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Shafri tengah menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Usai bertemu dengan dua pemain Indonesia yang merumput di Liga Qatar, yakni Huwailid Mustafa dan Fahri Agri. Hal tersebut terlihat lewat unggahan yang dibagikan oleh Huwailid Mustafa di akun Instagram pribadinya. Terlihat Indra Shafri berdiri diupdate oleh Huwailid Mustafa dan Fahri Agri, ketiganya pun memamerkan senyum ke depan kamera. Kuwailid Mustafa juga memberikan selamat kepada sosok yang juga di-retek PSSI itu setelah mengantarkan Timnas Indonesia U22 menjuarai SEA Games 2023. Tentu unggahan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Indra Shafri bakal memboyong Huwailid Mustafa dan Fahri Agri untuk membela Timnas Indonesia. Menariknya Indra Shafri tak hanya bertemu dengan keduanya, melainkan Talenta Muda Indonesia lainnya yang berada di Qatar. Mengutip dari info at IDN underscore abroad, Indra Shafri berkunjung ke SBR Akademi, tempat latihan para pemain Garuda Yaksa Persib U17. Dan di lokasi tersebut dia bersuah dengan Huwailid Mustafa dan Fahri Agri. Diketahui Huwailid Mustafa saat ini bermain di kasta teratas Liga Qatar bersama Qatar SG. Sedangkan Fahri Agri pergi berkiprah di klub kasta kedua Qatar, yakni Moiter SG. Keduanya dikadang-kadang cocok untuk bergabung ke Timnas Indonesia untuk memperkuat skuad merah putih. Kantongi pemain keturunan grade A, lini serang Timnas Indonesia di Benahi. Kabar pemain keturunan datang dari tenaga ahli kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan. Yang merekomendasikan nama tiga striker diaspora untuk membenahi lini serang Timnas Indonesia. Dikutip dari kanal Youtube Yusanugraha, Hamdan Hamedan menjelaskan. Bahwa sejatinya skuad Garuda memiliki striker yang tak kalah bagus seperti Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Namun dia tak menampil bahwa pemain diaspora atau yang memiliki darah Indonesia dan berkualitas mumpuni. Juga layak untuk membela tim merah putih. Saya pikir striker kita bagus. Ada Dimas Derajat dan saya ingat pernah sekali ditanya soal Ramadan Sananta. Dia pemain yang sangat potensial, jadi saya pikir striker kita cukup bagus. Tapi kalau bicara pemain diaspora yang sebagus mereka, ya mungkin ada beberapa. Secara umum saya percaya, pemain diaspora yang berpakat di luar negeri adalah aset bangsa. Ucap Hamdan Hamedan Ada pun penyerang keturunan yang dimaksud Hamdan Hamedan ialah Ragnar Orat Mangun, Milyon Mannhoff, dan Justin Matthew. Di sisi lain, Yusanugraha juga memberikan tiga pemain diaspora rekomendasi dengan status grade A. Pemain tersebut adalah Jordi Weherman dari Ado Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Orat Mangun dari FG Groningen. Hamdan Hamedan sendiri menyadari bila tiga pemain tersebut memiliki kualitas. Namun juga berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Sintayong akan memberikan rekomendasi. Nantinya Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Angkat tersebut juga dilewati oleh Eva Juner dan Rafael Strik, yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!